Assalamualaikum teman-teman ada yang sudah pernah makan umbut kelapa atau pondoh ya nah ini dimakan mentah saja enak banget apalagi di sayur seperti ini ini sih ya sayur kuah kuning umbut kelapa enak banget taburi bawang goreng diatasnya wangi dan masya Allah enak banget langsung saja ini teririn siapkan bahan-bahannya dari umbut kelapa ya ini sebanyak 1,5 kg umbut kelapa ini adalah bagian termuda dari pohon kelapa termasuknya ini sih langka ya umbut kelapa karena kalau ada yang nebang pohon kelapa baru kita dapat ya umbutnya seperti ini dan sebelumnya ini sudah dicuci bersih dan dikupas bagian luarnya tetapi memang kalau kena udara ini bagian luarnya bisa coklat seperti ini nah umbut kelapanya langsung saja kita potong ya agak kecil-kecil biar nanti lebih mudah untuk dimasaknya boleh dipotong agak tipis-tipis ya seperti ini biar nanti lebih cepat lunaknya saat dimasak atau yang mau lebih tipis lagi boleh ya tidak apa-apa sesuai dengan selera masing-masing untuk rasa umbut kelapa ini kalau dimakan mentah sebenarnya rasanya agak manis-manis dan agak kayak ada asam sedikit seperti air kelapa gitu ya teman-teman tetapi nanti kalau sudah dimasak sayur itu rasanya enak banget nah setelah dipotong-potong semuanya ini kita masukkan ke dalam wadah nah untuk selanjutnya ini umut kelapanya akan direbus terlebih dahulu siapkan air yang sudah mendidih kemudian masukkan umut kelapanya nah kita rebus umut kelapanya kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang sampai empuk ya atau tergantung dengan banyak jumlah umutnya kemudian tambahkan 2 sendok teh garam biar nanti rasa asam sedikit pada umut kelapanya ini hilang ya kemudian kita tutup tunggu hingga matang dan semuanya empuk umutnya ya nah ini sudah cukup matikan kompornya kemudian kita angkat umut kelapanya yang sudah lunak ya angkat lalu tiriskan dan sisihkan kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya ketumbar, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit dan juga jabai merah ini nah ini sebelum dihaluskan dipotong-potong agak kecil seperti ini biar nanti lebih mudah halusnya ya karena teri ini nanti pakai blender nah kurang lebih seperti ini saja cabainya juga cukup dipotong biar tidak terlalu panjang-panjang ya kemudian masukkan semua bumbunya ke dalam blender yang mau diulek boleh ya itu rasanya nanti juga lebih enak bumbunya tambahkan secukup minyak goreng untuk membantu menghaluskan biar lebih cepat sampai halus kurang lebih seperti ini ya kemudian untuk bumbu aromatiknya terin pakai 3 lembar daun salam 1 batang serai 4 cm lengkuas 3 siung bawang merah ini untuk bawang merahnya diiris tipis seperti ini ya ini nanti untuk taburan di atas sayurnya ya bawang gorengnya nah untuk lengkuasnya cukup diiris seperti ini saja ya nah untuk serainya digeprek seperti ini kemudian nyalakan kompornya lalu tuangkan minyak secukupnya kita goreng terlebih dahulu bawang merah yang tadi sudah diiris-iris goreng-goreng-goreng sampai kering ya berwarna kecoklatan seperti ini ini sudah cukup kita angkat dan kita sisikan terlebih dahulu bawang gorengnya kemudian kita tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan tidak perlu pakai minyak ya teman-teman karena tadi waktu blendernya sudah ada minyaknya ini kita tumis-tumis tunggu sampai keluar minyaknya ya nah kurang lebih seperti ini selah wangi kemudian masukkan daun salam serai dan juga lengkuasnya kemudian aduk-aduk sampai semua bumbunya merata setelah agak mengering bumbunya kemudian masukkan humut kelapanya yang tadi sudah direbus sampai empuk ya kemudian ini aduk-aduk sampai merata semuanya bumbu dan juga humut kelapanya nah setelah agak merata kurang lebih seperti ini nah ini kemudian tambahkan air ini teririn pakai 1,2 liter ya karena ini tadi humutnya banyak ya ini langsung tambahkan 2 sendok teh kaldu jamur sekitar 4 sendok teh garam nanti kalau kurang boleh tambahkan lagi ya dan ini sedikit gula merah setengah keping ya karena kalau pakai gula merah itu rasanya lebih enak ya tapi kalau mau yang diganti dengan gula pasir juga tidak apa-apa sesuai selera masing-masing nah ini kita aduk-aduk supaya lebih cepat mateng ini kita tutup saja pancinya ya seperti ini nah sesekali boleh kita aduk biar lebih matengnya lebih merata ya nah aduk-aduk seperti ini nah ini sudah agak menyusut tambahkan santan ya ini pakai santan instan yang mau pakai santan murni juga lebih bagus lebih enak rasanya ya teman-teman ini pakai 65 ml saja satu bungkus lalu aduk-aduk sampai semua merata nah sampai tahap ini jangan lupa untuk koreksi rasa ya nah ini sesuaikan saja rasanya ya diatur-atur saja nah ini teririn kurang garam ya jadi ditambahkan 2 sendok teh garam lagi aduk-aduk-aduk sampai merata dan kita masak hingga nanti kuahnya menyusut dan semua umut kelapanya ini lunak ya nah ini sih seger banget dimasak kuah kuning seperti ini ya umut kelapa hmm ini sudah wangi banget dan kuahnya juga sudah mengental ya seperti ini teman-teman ini umut kelapanya juga sudah lunak rasanya juga sudah oke boleh kita angkat lalu sajikan di atas mangkuk seperti ini hidangkan semuanya ya bagian umut kelapanya dan juga kuah kuningnya yang wangi ini ya kemudian taburi bawang goreng di atasnya hmm ini sih enak banget ya ini sih mirip bulai ya tapi kalau bulai mungkin ada pakai jinternya ya dan rempah lainnya yang wangi itu nah ini sih cukup sayur umut kelapa kuah kuning seperti ini ini sudah jadi ya sayur kuah kuning umut kelapa sayur ala-ala kampung ya paling the best banget sih ya dimasak seperti ini umut kelapa hmm nikmat guri wangi ada pedes-pedesnya ini sih dimakan pakai nasi anget pakai kerupuk lebih mantep lagi yang punya umut di rumah masak seperti ini ya happy cooking wassalamualaikum